Ada pertanyaan masuk oleh whatsapp dari Umi Rina Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Allahumma salli ala siyidina, Muhammad wa agali siyidina Muhammad, selamat ke dokter dan bang Yusa Sehat selalu, diberikan keberkahan, dimudahkan segala aktivitasnya Amin, Ya Rabbul Alamin Afan, izinmu tips, eh mohon tips supaya yang sakit mah Tetap sehat lancar puasanya dok Dan sekolah lahir, dokter ilmunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi, jika kita punya sakit mah Itu yang penting bukan obat ya Walaupun obat itu nomor dua Nomor satu adalah sebab sakit mahnya apa sih Begitu loh Orang itu keliling dokter, keliling klinik Itu hanya cari obat yang terbaik untuk sakit mah gitu Salah gitu ya Salah ya dok ya? Salah Tapi itu betul harus dilakukan Tapi setelah nomor satu dulu Nomor satu adalah sebab sakit mahnya itu apa Hilangkan Karena kalau hanya dapat obat yang terbaik Itu tidak akan mempan Kalau sebabnya kita tidak hilangkan Seperti Bang Yus bilang Kalau genting kita bocor Betul kan gentingnya Bukan sibuk beli ember yang paling besar Embernya kurang gede Beli gede lagi Kolam jadinya Jadi bukan kita fokus nyari ember yang terbaik Tapi fokus bagaimana membetulkan gentingnya Supaya selesai kita tidak perlu ember lagi Begitu Sama mah juga Supaya kita tidak perlu nyari obat lagi Penyebab mahnya kita hilangkan Penyebab mah itu apa sih? Banyak sekali Cuma yang paling sering adalah dua hal Satu ketidakteraturan makan Kedua adalah faktor psikologis Dan faktor psikologis ini Kalau kita di klinik Itu lebih dominan Lebih dominan Dibanding emah yang akibat Tidak teratur makan Ada orang yang Yang punya kebiasaan makan Sehari dua kali Sehari Bahkan ada yang sekali Tapi dari sisi psikologisnya Dia orang yang periang Yang ceria Yang no problem Apapun keadaan di lingkungan Situasi di sekitarnya Dia nyaman saja Bahagia Maka potensi sakit mahnya tidak ada Bahkan ini tidak ada Justru banyak sakit mah itu dari faktor psikologis Nah yang paling sering adalah Keadaan cemas Khawatir Kelisah Seperti itu Dok emang tidak boleh cemas Boleh Cemas itu ya manusiawi Yang tidak boleh itu berlarut Cemas itu sebentar Jadi gini Cemas itu adalah Spontanitas hati kita Reaksi spontan Tapi setelah itu Kita kemudian Punya Punya cara Bagaimana Mensikapinya Sehingga kita akan keluar Dari zona cemasnya Begitu Contoh begini Ada seorang yang mau ujian Dia cemas luar biasa Karena apa Takut tidak lulus Kan begitu Berdebar-debar Tidak konsentrasi Malah mudah lupa Kan begitu Nah terus gimana biar hilang cemasnya Ya tentunya banyak metode Tapi saya seringkali saya pilihkan metode yang ini Satu ya gini Kita pingin A Ya kan Tetapi ternyata Allah kasih C Maka kita harus lebih bersyukur Kenapa Jadi Kaidahnya adalah Pilihan A Itu kan pilihan kita Sesuai Selera Sesuai nafsu kita Terus kemudian Ya Ya itu karena Akal kita yang sempit Wawasan kita yang tidak luas Begitu kan Allah maha mengetahui semuanya Allah maha tahu Maha kuasa Allah tahu Allah pilihkan Kamu lebih baik C Begitu Nah Dok tapi gak nyaman Ya itu gak nyaman Itu karena Karena sempitnya Pemahaman kita Karena ilmu kita Belum sampai Belum luas Begitu Nah tetapi Allah pilihkan C Dan itu Itu harus lebih kita syukuri Gitu ya Harus dibiasakan Ya Karena pilihan Terbiasa Terasa Pilihan A itu adalah terbaik Menurut saya Kalau C itu Menurut Allah Kan begitu Nah dengan berpikir begitu Ujiannya ringan Pasti Ujiannya ringan Karena Semuanya itu Sudah Sudah menjadi Apa ya Tidak perlu saya wajib Harus A begitu Jadi kalau A itu Kiamat Sugro Enggak Enggak begitu Jadi Kita hanya cukup Ihtiar Berusaha Berupaya Hasilnya apapun Pasti terbaik Karena itu adalah Takdir Allah Begitu Jadi Jadi itu akan membantu Orang akan Akan jantungnya Akan berdetak Normal Tidak 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 sulit tidur Bahkan konsentrasi Mengerjakan soalnya Dengan Santai Dengan santai Ilmunya gak hilang Gak lupa Begitu ya Ada yang Jangan-jangan Yang ujian-ujian itu Yang pada tidak lulus itu Adalah yang Karena mengerjakannya Dengan cemas Luar biasa Dengan jantung berdebar-debar Melirik Kanan-kiri Kok sudah Jawab soal 30 ya Kita baru nulis Nama Karena nama kita Panjang Enak banget Namanya cuma Cuma 4 huruf Tiga huruf Iya Gitu udah cemas Jantung sudah Tidak karuan-karuan Maka ya Ya Kecerdasan kita Menurun itu Sekian persen Jadi orang sedang Cemas Panik itu Kecerdasannya Menurun Jadi salah satu metode Supaya kita bisa konsentrasi Gak hilang yang kita pelajari Gak hilang yang kita ingat Itu mengerjakan sesuatu itu Dengan tenang Begitu Nah Bagaimana bisa tenang Kalau tadi Kita tuh Mewajibkan diri kita lulus Begitu Ya tidak bisa tenang Tidak bisa tenang Apalagi lihat kanan-kirinya sudah Sudah mau selesai Kitanya masih separuh Ya Makin panik Makin panik Nah Jadi Jadi itu ya Yang punya sakit mah Coba satu persatu Makannya Coba harus teratur Jangan menunggu Apa namanya Kita normalnya dulu saja Kalau yang punya sakit mah ya Ya berarti makan Tiga kali sehari Tiga kali sehari Jadi Tiga kali sehari Karena Dok Dari mana Kan kalau makan tuh Harus nunggu lapar gitu kan Kan gitu Kalau sunahnya begitu ya Betul Ini gak lapar-lapar Begini Masalahnya Laper pun Ternyata relatif Bagi orang yang sedang cemas Tidak akan lapar-lapar Tidak punya lapar Apalagi orang sedang marah Sedang kecewa Itu hilang napsu makannya Lalu mau menunggu napsu makannya Kapan kan begitu Iya Jadi sudah Pakai standar normalnya Orang saja Tiga kali sehari Begitu Baru Kalau mau Sudah hatinya gembira Hatinya riang Nah silahkan Kalau mau makan Dua kali sehari Tidak masalah No problem Begitu ya Jadi Perbaiki makan dulu Yang kedua tadi Faktor psikologisnya Jadi Semua hal Yang itu menjadi Diri seseorang itu Tidak Apa Tidak bisa tidur Nyenyak Atau mungkin Jantung berdebar Nah itu hilangkan semuanya Minimal Kendalikan Begitu Kalau cemas kan Yang tidak bisa hilang Sebetulnya Cuma kendalikan tadi Kaget Kendalikan Pemarah Kendalikan Kalau hilang Yang tidak bisa Kalau manusia Tidak punya sifat pemarah Yang tidak ada pahala Menahan marah Berarti Bukan manusia Iya Justru Kita itu ada pahala Menahan marah Pahala sabar Karena manusia itu Aslinya tidak sabaran Aslinya pemarah Begitu Jadi dikasih pahala Untuk Bisa menunda Memarah Betul Terima kasih